Hai teman-teman pinta tanaman apa kabar ya kali ini kita akan sharing bagaimana mengatasi anggrek yang busuk atau patah ya saat kalian beli online seperti itu contohnya seperti ini ya teman-teman jadi salah satu resiko belanja online itu ya seperti ini ya lihat nah dan yang satunya adalah yang ini jadi kalau kalian mendapati beli anggrek patah seperti ini karena kesalahan ekspedisi ya jadi kali ini kita akan sharing bagaimana cara mengatasi anggrek yang patah dan busuk seperti awal tadi supaya dia subur dan hidup lagi ya jadi kalian tetap saksikan videonya sampai habis oke kalau kalian belum nonton unboxing dari anggrek ini yang saya lakukan kira-kira 2 bulan yang lalu ya jadi video ini panjangnya kira-kira 2 bulan kalian bisa tonton videonya saya taruh linknya di deskripsi ya oh ya untuk anggrek busuk seperti ini kalau daunnya kuning seperti ini ya teman-teman itu bisa disebabkan karena lamanya pengiriman ya ekspedisi jadi salah satu resiko belanja online yang harus kalian cek adalah yang pertama adalah bulpnya atau batangnya teman-teman jadi walaupun daunnya kuning seperti ini selama batangnya itu masih hijau dan keras seperti ini ya teman-teman kalau ada yang busuk masuk gunting aja seperti tadi nah selama dia masih keras seperti ini ya jadi kalian bisa pegang keras tidak busuk seperti ini maka anggrek ini masih bisa diselamatkan teman-teman apalagi kalau misalkan yang cuma patah seperti tadi ya tidak busuk itu otomatis batang bawahnya itu masih keras maka masih bisa diselamatkan nah langkah selanjutnya adalah kita akan potong saja daun yang busuk ini ya teman-teman daun-daun yang sudah menguning dan busuk ini kita potong saja kenapa dipotong karena kalau dibiarkan juga nanti dia bakal gugur sendiri semua jadi gugur semua nanti bakal botak kalau kalian tanam sedang daunnya ya jadi daripada nanti dia buang-buang energi tanamannya buat merontokkan daunnya ini lebih baik kita rontokkan saja jadi dipotong semuanya nih seperti ini kira-kira ingat ya teman-teman bisa potong pakai sesuatu yang tajam pakai gunting pakai cutter ingat guntingnya harus iya jangan yang karatan ya jadi alat-alat yang digunakan sebersih mungkin ya teman-teman kalau kalian punya gunting seperti ini kotor bisa kalian cuci dulu atau kalian kasih alkohol seperti itu ya nih kira-kira jadinya seperti ini ya selanjutnya kita akan rendam dia eh di dalam fungisida ya teman-teman ya Oh ya ini dulu nih ini yang tadi dendrobiumnya dia patah masih ada bunganya satu biarin aja lah ya selanjutnya adalah kita akan langsung rendam dia juga ya teman-teman ini patahannya patahan atasnya ini juga nanti akan saya coba tanem kira-kira tumbuh keiki atau enggak ini karena tapi kayaknya enggak karena masih terlalu muda ya teman-teman nah bawahnya dan ini juga bagian mata tunasnya ada yang busuknya teman-teman jadi enggak tahu nanti tuh tumbuhnya dimana kita coba aja jadi kalau kalian mendapati hal-hal seperti ini tenangkan pikiran bagaimana caranya untuk hidup jangan buru-buru nyara nyalahin penjual ya apalagi kalau misalkan nyampe nya cuman dua tiga hari datangnya kayak gini patah ya nggak bisa nyalahin siapa-siapa juga ekspedisi sih tapi ekspedisi yang nggak bisa disalahin karena ya gitulah bingung kadang-kadang ya langkah selanjutnya adalah kita siapkan antrakol ya ya teman-teman antrakol ini adalah punyisida tapi kalau misalkan teman-teman tidak punya cuci saja ya dia dengan air sebersih mungkin jadi sebersih mungkin nanti dianginkan tapi kalau punya maka teman-teman bisa rendam dia dengan antrakol kemudian tinggalkan aja kira-kira 20 sampai dengan 30 menit ya direndam seperti ini nah kalau sudah teman-teman rendam seperti ini rendam juga tadi itu dendrobiumnya ya teman-teman nah dendrobiumnya ini juga kita rendam kalau ini karena terlalu tinggi ya jadi nanti saya semprot aja jadi bisa direndam bisa disemprot sebenarnya teman-teman ya oke nah kira-kira seperti ini ya teman-teman nah ini sudah saya rendam setengah jam kalau sudah setengah jam seperti ini selanjutnya tuh teman-teman tinggal tiriskan aja ya dikeringkan seperti itu dianginkan kira-kira 15 sampai dengan 20 menit setelah nanti ini tuh kering ya selanjutnya teman-teman bisa langsung taruh di media tanam ya di sini tidak saya videokan ya karena teman-teman pasti udah ngerti lah di sini saya taruh di pot kayu seperti ini ya jadi tidak perlu banyak media tanam ya kalau grama seperti ini tinggal ditempel aja yang penting ada sedikit media tanam ini saya taruh sedikit sabut di bawah sini biar nanti tuh dia kalau akarnya tumbuh itu bisa menjalar ya teman-teman seperti itu selanjutnya kita tinggal letakkan saja dulu dia di tempat yang tidak terlalu full matahari ya teman-teman saya biasanya kalau anggrek stress seperti ini saya taruh di matahari kisaran 40 sampai dengan 30 persen saja nanti kalau misalkan dia sudah adaptasi bisa dilatih pelan-pelan untuk lebih banyak sinar matahari lagi seperti itu ya ya ini dendrobium tadi juga sudah saya ikat di pohon seperti ini jadi karena media tanamnya juga dari awal sudah banyak jadi tidak perlu ditambah lagi jadi tinggal diikat saja ya ini bunganya nih kalau teman-teman penasaran ya warnanya kuning seperti bunga bang apa ya ini ya ini dendrobium no idea dia silangan entah bapak ibunya siapa jadi kalau ada yang tanya nanti ini dinya apa bang tidak tahu ya ini perkembangannya setelah kira-kira satu mingguan ya teman-teman dia gramanya sudah mulai menumbuhkan tunasnya seperti ini perawatannya cuman disiram aja kalau dia kering ya setiap pagi satu kali lah minimal satu hari ya ini juga sudah mulai ada mau tumbuh tunas seperti ini ya teman-teman eh nah untuk grama ini ya teman-teman kalau kondisinya seperti ini dia ini tidak akan tumbuh tunas eh tumbuh akar maksud saya terlebih dahulu jadi akarnya itu nanti akan banyak setelah dari tunas barunya ini jadi tunas barunya ini nanti menumbuhkan akar kemudian akarnya itu akan bertambah banyak biasanya seperti itu ini sudah dua ya teman-teman tunasnya lihat nih satu ini ini sudah satu bulan lebih lihat ya jadi ini yang terbaru ya teman-teman perkembangannya tunasnya ini udah semakin besar seperti ini ya perkembangannya ini antara dua bulanan ya teman-teman dua bulanan setengahan lah dua bulan dua bulan lihat nih udah tumbuh tunas jadi salah satu kunci keberhasilan kalian merawat anggrek itu yaitu teman-teman harus sabar karena anggrek itu tidak seperti tanaman lain yang cepat tumbuhnya beberapa anggrek itu tumbuhnya lambat nanti lama-lama dia akan jadi seperti ini nih nih gramasa yang satunya yang akarnya itu banyak nih seperti itu ya jadi ini perkembangan dari dendrobium tadi jadi dia sempat tumbuh tunas kemudian busuk kemudian dia tumbuh lagi tunas disini teman-teman ini anaknya disini lihat sudah lumayan besar sudah sejengkalan ini kira-kira dua bulan dari pasca patah kemudian tumbuh tunasnya seperti itu dan ini nih ada tumbuh tunas bekas bolongan satu itu tapi dia busuk ini juga busuk bawahnya tapi dia tumbuhnya di paling belakangnya jadi selama memang apa rumpunnya masih hijau masih keras maka masih ada kemungkinan tumbuh ya teman-teman jadi kalian kalau kalian mengalami seperti saya tadi jadi silahkan dirawat dulu anggreknya jangan marah-marah dulu jangan stress dulu kalau kalian benar-benar cinta dengan tanaman ini dirawat nanti dia juga akan subur lagi seperti itu ya teman-teman ya oke teman-teman setelah ini saya akan tunjukkan nih grama yang dulu saya tanam dari satu batang botak saja ya jadi sekarang itu sudah tumbuh seperti ini teman-teman lihat jadi kalau grama itu sebenarnya mudah tumbuh ya yang penting kita tahu aja teknik terus menumbuhkannya teman-teman nah seperti ini jadi ini awalnya itu dari satu batangnya yang botak seperti ini nih saya potong terus saya letakkan di atas sabut kelapa terus ditumbuh itu doang teman-teman cuman begitu aja tumbuh sebenarnya kalau kita bisa ya lihat nih oke lihat untuk bisa lihat akarnya sudah banyak jadi grama itu menumbuhkan akarnya dari tunas baru ya teman-teman jadi kalau batang yang lama kemudian akarnya habis ya dia nggak bisa harus nunggu yang baru dulu tumbuh baru baru ada akar barunya lagi seperti ini ya teman-teman ya teman-teman mungkin cukup sekiannya video kita kali ini kalau misalkan teman-teman ada yang ingin ditanyakan boleh komen di bawah terus jangan lupa videonya di like di komen di sharing terima kasih sudah menonton sampai disini sampai bertemu di video selanjutnya bye bye hai 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 haiować hai 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 a